Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh di video kali ini saya ingin berbagi tip cara membersihkan usus ayam yang benar supaya tidak bau amis pastinya cara ini sangat mudah, praktis, bebas bakteri dan aman untuk dikonsumsi caranya sangat mudah, mau tau prosesnya gimana? yuk saksikan video ini sampai selesai ya tapi sebelumnya buat teman-teman yang baru pertama kali mampir dan belum subscribe jangan lupa dibantu subscribe dulu ya dan ditekan juga tanda loncengnya agar kalian tidak ketinggalan setiap kali aku update video, terima kasih jadi usus ayam ini adalah salah satu jerawan ya yang sering kita olah biasanya sering banget kita olah menjadi keripik usus crispy sate, usus, tumis atau olahan sayuran lainnya tetapi bau usus ayam ini sedikit amis, sangat mengganggu ya sehingga harus benar-benar diolah dengan tepat berikut terdapat beberapa cara masak usus ayam agar tidak bau amis, empuk dan lezat sebagai berikut ya oke langsung aja disini saya mempunyai usus ayam usus ayam ini sedikit banget ya dan memang sengaja saya pengen buatkan tutorial kebetulan tadi barusan motong ayam 2 dan ini mempunyai 2 usus ya dari 2 ekor ayam oke langkah pertama kita buang kotoran yang ada pada usus ayam pastikan saat membersihkan kotoran usus kita menggunakan air mengalir saya menggunakan tusuk gigi, teman-teman juga bisa menggunakan pisau atau alat lainnya bebas ya sebelum kotoran dibuang, usus kita pisahkan seperti ini ya supaya nanti memudahkan kita untuk membersihnya usus ayam kita belah terlebih dahulu seperti ini sampai terlihat bagian dalamnya agar mudah dibersihkan atau jika teman-teman males atau jijik ya membersihkan seperti ini karena memang bau teman-teman bisa membeli yang sudah bersih tidak ada kotoran lagi di pasar saya juga sama sering membeli usus ayam yang sudah dibersihkan dari pasar karena saya ingin membuatkan tutorial maka saya bersihkan yang masih ada kotoran nah ini ya teman-teman hasilnya yang sudah saya cuci bersih dan buang kotorannya selanjutnya saya telah menyiapkan air bersih dan jeruk nipis kemudian jeruk nipis saya belah dan potong-potong langsung aja air jeruk nipis kita peras ke dalam air bersih masukkan usus ayam ke dalam rendaman air jeruk nipis yang sudah kita bersihkan tadi dam selama lebih kurang 10 menit setelah 10 menit langsung aja kita tiriskan oke saya sudah menyiapkan air yang sudah mendidih kemudian langsung kita masukkan usus yang tadi sudah direndam air jeruk nipis selanjutnya tambahkan garam 1 sendok teh daun salam 2 lembar jahe 1 ruas kemudian serai 1 ruas kita aduk-aduk sampai tercampur rata setelah mendidih dan air terlihat keruh seperti ini ya kompor kita matikan lalu usus ayam kita angkat jika sudah diangkat kita cuci lagi dengan menggunakan air mengalir atau air bersih ya setelah selesai dicuci usus ayam ini siap untuk kita olah dan ini dijamin tidak bau amis sama sekali ini karena sedikit langsung aja aku kasih kaldu bubuk atau penyedap ya beri sedikit aja kemudian aku aduk-aduk rata seperti ini dan saya goreng dengan menggunakan minyak panas saya pakai minyak bekas goreng ayam ini dia hasilnya rasanya enak banget kriuk, renyah sama sekali tidak ada bau amis pastinya cara ini sangat mudah dan praktis ya bebas bakteri aman untuk dikonsumsi demikian tips dari saya semoga bermanfaat silahkan teman-teman untuk mencoba di rumah ya bantu subscribe, like, komen, dan share jika video ini bermanfaat sampai jumpa di video-video saya selanjutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dadah selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati